Memiliki akwarium yang bersih dan sehat sangat penting untuk menjaga ikan tetap bahagia. Kunci utama dari kejernihan air adalah sistem filtrasi yang baik. Filtrasi akwarium adalah proses penting yang membantu menghilangkan limbah, sisa makanan, dan kotoran dari air. Tanpa filtrasi, akwarium akan menjadi tempat berkembang biatnya bakteri berbahaya. Agar tidak terjadi salah faham, yuk simak videonya sampai selesai. Filtrasi adalah salah satu aspek terpenting dalam menjaga akwarium agar tetap sehat dan bersih. Air yang jernih dan bebas dari kotoran adalah kunci untuk menjaga ikan dan makhluk hidup lain di akwarium dalam kondisi prima. Proses filtrasi membantu menghilangkan limbah, sisa makanan, dan sat beracun dari air yang dapat menyebabkan penyakit atau stres pada ikan. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis filtrasi akwarium dan bagaimana cara memilih sistem yang tepat untuk akwarium Anda. Ada tiga jenis filtrasi yang biasanya digunakan. Pertama yaitu top filter. Top filter ini identik dengan posisi filter yang berada di atas akwarium. Biasanya top filter ini terbuat dari kaca ataupun dari talang air. Untuk top filter talang, kelemahannya adalah chamber terisi sedikit media dikarenakan kedalaman chamber minim. Chamber-chamber ini bisa diisi dengan media biologis dan mekanis saja, karena keterbatasan ruang. Kedua, sum filter. Sum filter biasanya berada di bawah akwarium, di mana akwarium utama akan dilubangi untuk menyambungkan pipa menuju sum filter. Keunggulan sum filter adalah proses filtrasi yang sangat maksimal dikarenakan kapasitas sum filter yang hampir sama dengan akwarium utama. Kelemahan sum filter adalah biaya yang dikeluarkan cukup besar bagi penghobi ikan maskoki. Tetapi untuk hasilnya, sangat memuaskan sekali, air jadi semakin benih. Ketiga, filter belakang. Filter belakang ini menempel di akwarium utama, yang mana terletak di bagian belakang akwarium. Biasanya filter belakang ini akan terdiri dari beberapa chamber. Chamber pertama akan diisi media mekanis, chamber kedua biologis, dan chamber ketiga kimiawi. Keunggulan filter belakang ini adalah lebih rapi tidak memakan banyak tempat. Cukup satu meja saja sudah dapat menampung akwarium dan filternya. Selain itu, fungsinya hampir sama dengan sum filter, akan tetapi ukurannya lebih kecil, sehingga efektivitas penyaringan belung semaksimal sum filter. Dengan menjaga sistem filtrasi yang baik, kita dapat memastikan lingkungan akwarium yang sehat dan stabil. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tips akwarium lainnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!